Pendekar Cacat Jelit 37. Bukan saja dia telah berhasil melatih berbagai macam ilmu silat yang hebat di dunia ini, dia pun berhati kejam dan buas. Sekali kau menggunakan ilmu silatmu, maka dia akan segera mengenali asal-usulmu itu dan melakukan pembunuhan atas dirimu, oleh karenanya aku meminta kau bersumpah dan selama hidup tidak turun gunung, selama hidup merahasiakan ilmu silat yang kau miliki itu. Sekalipun terhadap kekasihmu sendiri, kau juga tidak boleh memperlihatkan ilmu silatmu sendiri, hati Song Lenghui benar-benar bergetar keras, ditatapnya kakek berbaju hijau itu lekat-lekat tanpa berkedip. Menyaksikan ketegangan yang mencekam Song Lenghui, diam-diam taikun menegur kecerobohannya, maka dia pun memutuskan bila kakek itu bersiap melakukan serangan, maka dia akan turun tangan lebih dahulu. Sementara itu kakek berbaju hijau sudah memandang sekejap ke arah kedua gadis itu, kemudian katanya, kalian tak usah bertanya siapa namaku, kalian pun tidak perlu curiga dan takut terhadapku. Song Lenghui adalah seorang yang baru terjun ke dunia Kangou, pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya masih cetek. Setelah mendengar ucapan kakek itu, dia menjadi tersipu-sipu dan segera menundukkan kepala. Sebaliknya taikun segera tersenyum, seraya berkata, ah, kami tidak lebih hanya merasa bahwa Lociampua adalah seorang aneh, lain daripada yang lain, melihat yang aneh jangan terasa aneh, keandahan hanya akan muncul dari dasar hati, Kata kakek berbaju hijau itu sambil mengelus jenggotnya dan tertawa. Kemudian dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak yang masih terbaring di atas meja sambil berkata, Ilmu tusuk jarum Song Hu Jin yang mengandalkan 24 batang jarum emas dan peak merupakan tandingan dari berbagai macam racun yang ada di dunia ini. Kini semua racun yang ada di dalam tubuhnya mungkin sudah punah oleh tusukan jarum emas dan peak itu. Nona Song, kau boleh mencabut semua jarum emas dan peak itu, Lociampua, tampaknya kau seperti banyak tahu tentang segala sesuatu mengenai kedua orang tua ku tanya Song Leng Hui curiga. Kakek berbaju hijau itu segera tertawa terbahak-bahak, nama besar Song Chiu suami istri tercantum dalam deretan nama 10 tokoh persilatan. Nama mereka amat termasyur, tak aneh bila diketahui setiap orang, Lociampua, maaf bila aku mengajukan pertanyaan secara sembrono, tukas taikun. Aku lihat wajahmu kurang baik. Apakah kau merasa kurang sehat kembali kakek berbaju hijau itu tertawa tergelak, benar-benar memiliki ketajaman matel luar biasa. Betul, aku memang menderita suatu penyakit menahun, bolahkah aku tahu penyakit apakah itu keracunan, jawab si kakek sambil tersenyum. Apakah racun yang bersarang di dalam tubuh Lociampua sukar untuk diobati racun yang bersarang dalam tubuhku cuma bisa disembuhkan oleh dua orang saja di kolong langit dewasa ini, aku tahu siapakah kedua orang yang kau maksudkan itu. Coba katakanlah si Tabib Sakti Gijian Chow serta 24 batang jarum mas dan peak Song Hu Jin. Sekali lagi kakek berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak, pintar sekali. Dugaanmu memang sangat tepat, tapi aku tidak habis mengerti, dari manakah kau bisa menebak isi pikiranku secara tepat? Sewaktu Enci Song terluka tadi, aku dapat melihat bahwa kau merasa amat gelalisah dan tidak tenang. Sung Leng Hoi yang mendengarkan pembicaraan itu, segera mengedipkan matanya yang jeli berulang kali, kemudian ditengoknya kakek itu sekejap. Katanya, benarkah Lociampua menderita luka keracunan menahun? Benar, kakek berbaju hijau itu mengangguk. Racun yang bersarang di dalam tubuhku itu sudah menyiksaku selama puluhan tahun lamanya. Bila Lociampua memang terluka, sudah sepantasnya bila aku membantumu dengan segenap kemampuan yang kumiliki. Kalau begitu aku ucapkan banyak terima kasih lebih dulu, tiba-tiba Song Leng Hoi berkata kepada Taikun, Enci Taikun, coba kau pergilah ke sana dan cabutlah ke-24 batang jarum emas dan peak itu dari atas tubuh engkoh Gak. Taikun segera berjalan ke hadapan Bong Tian Gak dan mencabut ke-24 batang jarum emas dan peak yang menancap di tubuh Bong Tian Gak. Dengan suara lembut Song Leng Hoi segera berkata lagi, setengah jam kemudian Anda akan mendusin. Enci Taikun setelah termakan oleh pukulan Tai Gici yang tadi, ku duga isi perutmu sudah menderita luka ringan. Kau cepatlah duduk bersilah untuk mengatur pernafasan, kalau tidak, bila darah sampai membeku di dalam badan sudah pasti akan menciptakan luka dalam yang tak terobati. Taikun merasa berterima kasih sekali mendengar perkataan itu, kemudian katanya, Enci Song, aku tidak apa-apa, yang penting adalah kau sendiri, ketiga butir pil mujarab yang dihadiahkan Lo Chiampua kepadaku sangat mujarab, mungkin keadaanku sudah tidak apa-apa lagi. Sekarang biar aku beristirahat dulu sejenak, sebelum membantu menyembuhkan luka yang diderita Lo Chiampua, tak perlu terburu napsu, cepat kakek berbaju hijau berkata. Tak ada salahnya bila nona Song sekalian beristirahat beberapa hari dulu di sini. Bila luka yang kau derita sudah sembuh, barulah kau coba membantuku mengobati luka yang kuderita ini, Enci Song. Taikun segera menyambung, mari kita beristirahat dulu selama beberapa hari di sini, Sung Leng Hui menghela nafas panjang. Ai, antara kita dan Lo Chiampua ini boleh dibilang sama sekali tidak kenal dan tak punya hubungan apa-apa. Aku merasa kurang enak untuk mengganggu ketenangan orang lain, si kakek berbaju hijau segera tertawa, perkataan nona Song terlalu serius. Bila kau sanggup menyembuhkan penyakitku yang telah menahun ini, maka aku akan sangat berterima kasih kepadamu, bahkan budi kebaikan ini pun, tak tahu bagaimana mustiku bayar. Oh, ya. Bukankah kalian belum bersantap malam? Sebentar biar aku masuk ke dalam dan memerintahkan orang-orangku mempersiapkan hidangan malam untuk kalian. Selesai berkata kakek berbaju hijau segera beranjak masuk ke ruang dalam, dengan begitu dalam ruangan pun tinggal Bong Tian Gak, Sung Leng Hui dan Taikun bertiga. Sekalipun Taikun dan Sung Leng Hui menaruh kecurigaan terhadap asal-usul kakek itu, namun sikap bersahabat si kakek membuat mereka tak mampu menduga secara sembarangan. Tak lama setelah kakek itu masuk, dari ruang dalam telah muncul dua orang dayang berbaju hijau, yang seorang membawa baki berisi enam buah cawan, sedang yang lain membawa sebuah poci berisi air teh. Kedua orang dayang itu berusia antara lima enam belas tahun, berkulit putih, bermata jeli dan senyum manis menghiasi ujung bibirnya, membuat siapapun yang memandang merasa tertarik. Dayang berbaju hijau yang berada di sebelah kanan segera berkata dengan suara merdu, bila pelayanan kami terlambat, harap sudi dimaafkan. Silakan nona berdua minum teh sebari berkata. Kedua dayang itu telah mempersembahkan dua cawan air teh dengan cepat. Tanpa sungkan taikun dan song lenghui segera menerima cawan air teh itu. Tiba-tiba taikun merasa cawan teh itu dingin sekali, ketika diamati lebih seksama lagi, ternyata terbuat dari kemala asli. Dengan terkejut taikun berseru, wah, keenam cawan ini benar-benar benda antik yang tak ternilai harganya ketajaman matu nona sungguh mengagumkan, kata dayang berbaju hijau itu sambil tersenyum. Keenam cawan kemala putih berusia seribu tahun ini merupakan cawan yang hanya digunakan majikan terhadap tamu agung. Konon bila menggunakan cawan ini untuk menyeduh air teh, bukan saja baunya akan lebih harum dan rasanya manis, terlebih dapat menyegarkan tubuh. Sementara itu song lenghui telah meneguk secawan. Dia segera berseru, oh, sungguh harum sekali. Belum pernah aku minum air teh semacam ini, taikun segera turut mencicipi, dengan cepat dia pun memuji tiada hentinya, air teh ini benar-benar lezat dan harum. Bagaikan cairan kental yang menyegarkan badan, benar-benar luar biasa, sementara itu dayang berbaju hijau itu sudah berdiri di samping dan memenuhi dua cawan air teh lagi. Mengapa adik berdua tidak mencicipi pula secawan kata song lenghui tiba-tiba? Dayang berbaju hijau itu segera tersenyum. Air teh dalam cawan kemalap putih berusia seribu tahun merupakan benda yang tak ternilai harganya. Budak tak berani meneguknya, taikun yang mendengar perkataan itu segera merasa amat terkejut, pikirnya dengan cepat, Mengapa mereka tak berani minum air teh itu? Jangan-jangan dibalik semua itu terdapat hal-hal yang tak berberes, Belum selesai ringatan itu melintas, tiba-tiba terdengar suara gelak tawa yang sangat keras, Siung Kong, Siung Gau, bukankah tamu telah menghadiahkan secawan teh kemalap putih kepada kalian? Mengapa kalian tidak berterima kasih kepada tamu mendengar ucapan itu? Kedua Dayang berbaju hijau itu segera berkata bersama, Terima kasih banyak Buddha ucapkan atas pemberian teh dari Nona, Kemudian mereka meneguk habis isi cawan itu dengan lahapnya setelah itu ia baru berseru, Hektometer, sungguh harum, sungguh manis. Dari sikap kedua Dayang itu meneguk air teh, Sung Leng Hui dapat melihat bahwa mereka belum pernah mencicipi air teh yang berasal dari cawan kemalap berusia seribu tahun itu, Maka setelah tertegun sejenak, Tanyanya, apakah kalian belum pernah minum air teh itu dari balik ruangan? Muncul kembali kakek berbaju hijau itu, Sambil tersenyum ia segera berkata, Cawan kemalap putih berusia seribu tahun merupakan benda langka yang tak ternilai harganya di dunia ini, Belum pernah kuserahkan cawan itu untuk dipakai para pelayan. Oleh sebab itu harap kalian berdua jangan menertawakannya, Sung Leng Hui berkerut kening mendengar perkataan itu, Diam-diam pikirnya, Pelit amat orang ini, Tapi heran, Mengapa ia justru bersikap rayon kepada kami? Sebaliknya taikun segera berkata pula sambil tertawa, Silakan lociampu pun menikmati secawan air teh bersama kami, Taikun tahu bahwa kaum persilatan penuh dengan tipu musliat serta ancaman mara bahaya, Apalagi asal-usul kakek berbaju hijau itu tidak diketahui secara jelas, Bagaimanapun juga ia merasa wajib untuk menjaga diri dan waspadat terhadap serangan lawan. Tampaknya kakek berbaju hijau itu dapat membaca suara hati taikun, Dia segera tertawa terbahak-bahak, Tentu saja aku harus menemani tamu minum bersama, Sementara itu siungkong telah mengangsurkan pula secawan air teh kehadapannya, Kakek berbaju hijau itu segera meneguknya sampai habis, Kemudian baru berkata sambil tertawa ringan, Siung Kiong, Siung Gau, cepat masuk dan bantu He Chin Chu menyiapkan sayur dan arak, Kedua daya yang berbaju hijau segera menjura dan mengundurkan diri dari ruangan itu. Sementara kakek itu sudah duduk dan berkata sambil tersenyum, Sejak setengah tahun berselang, aku pindah kemari untuk merawat lukaku. Untuk itu aku hanya membawa tiga orang pembantu saja, Itulah sebabnya gedung ini kosong dan amat sepi rasanya, Seng Leng Hongi serta Taikun memang ingin mengajukan pertanyaan itu kepada si kakek, Sungguh tak disangka ternyata dia telah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam hati Taikun tanpa terasa timbul perasaan curiga dan bimbang, Sambil tertawa merdu di alantes berkata, Bolahkah aku tahu, siapakah nama lociampu kakek itu tertawa tergelak, Nona Taikun, cepat atau lambat kalian pasti akan mengetahui siapa aku, Baru selesai dia berkata, Suara rintihan pelan bergema dari mulut Bong Tian Gak yang berbaring di meja, Kemudian tampak anak muda itu bangkit dan duduk. Begitu duduk, kebetulan sekali sorot matanya tertuju ke arah Song Leng Hui yang berada di hadapannya. Dalam tertegunnya, Bong Tian Gak segera menggosok-gosok matanya berulang kali. Tiba-tiba terdengar Song Leng Hui berseru, Engkoh Gak, ini aku dengan cepat dia sudah menubruk ke muka. Leng Hui, kau. Atau aku sedang bermimpi seru Bong Tian Gak sambil menggeleng kepala berulang kali. Sementara itu Taikun segera bangkit dan menghampirinya sambil berkata, Kau bukan lagi bermimpi, Enci Song turun gunung hendak menolongmu. Saat itu Bong Tian Gak telah melihat jelas raut muka setiap orang yang berada dalam ruangan itu. Jelas semua ini bukan dalam mimpi, tapi kenyataan. Dalam ingatannya, Song Leng Hui adalah seorang gadis lemah yang sama sekali tak mengerti ilmu silat, Dari mana dia sanggup menyembuhkan lukanya? Tapi benarkah dia mampu menolongnya? Bukankah tiga tahun berselang, dia pun pernah menyelamatkan jiwanya dari ancaman maut? Berbagai ingatan berkecambuk dalam benak Bong Tian Gak, Tiba-tiba sorot matanya tertumbuk kepada perut Song Leng Hui yang membengkak besar. Tanpa terasa ia tertegur dan bergumam lirih, Kau, kau telah mengandung dalam pada itu Song Leng Hui pun sudah melihat sikap Bong Tian Gak yang bingung dan tak habis mengerti, Dia malah tertegur dibuatnya, Tiba-tiba saja gadis itu menangis terseduh-seduh sambil menundukan kepala. Tangisan yang kelewat sensitif kaum wanita. Ketika ia lihat kegugupan pemuda itu, Disangkainya si pemuda tidak menyukainya lagi, Tidak suka kalau dia mengandung, Maka hatinya menjadi amat sedih. Tiba-tiba Taikun berkata dengan dingin, Bong Su Heng, Enci Song telah mengandung anakmu. Kau benar-benar amat kejam, Membiarkan seorang gadis yang lemah hidup seorang diri di atas gunung yang terpencil, Sekarang dia telah melakukan perjalanan jauh dan bersusah payah mencari kau, Bahkan menyelamatkan pula jiwamu. Mengapa kau justru bersikap begitu dingin dan hambar kepadanya ketika melihat istrinya menangis, Bong Tian Gak dibuat semakin tertegun lagi, Dia baru sadar dari lamunannya, Tiba-tiba ia berteriak dan menubruk ke depan, Lalu sambil memegang bahunya ia berseru dengan gembira, Leng Hoi, kau, kau benar-benar sudah mengandung anak kita berdua? Oh, aku gembira sekali. Belum pernah terbayang olahku akan mendapat anak, Aku benar-benar merasa gembira, Seng Leng Hoi ikut tertawa dengan tersipu-sipu malu, Katanya lirih, Benarkah kau menyukai anak? Aku malah merasa jengkel karena dia datang terlalu cepat, Lebih cepat malahan lebih baik, Seru Bong Tian Gak sambil melompat ke gerangan. Aku malah ingin sekali dia lahir saat ini juga dan memanggil ayah padaku, Tempat ini bukan rumah kita, Kau jangan berteriak-teriak seperti anak kecil, Mendengar itu, Bong Tian Gak baru memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Kemudian tanyanya heran, Berada di manakah kita sekarang? Mengapa kau turun gunung? Bersediakah kau menceritakan segalanya kepadaku? Kau mendadak kakek berbaju hijau itu berkata, Nona Song dan Bong Lautet telah bertemu kembali setelah berpisah sekian lama, Tentu banyak persoalan yang hendak kalian bicarakan, Biarlah aku mohon diri lebih dulu, Kali ini Bong Tian Gak dapat melihat paras muka kakek berbaju hijau itu dengan jelas, Air mukanya segera berubah. Setelah tertegun sejenak, Pikirnya, Aku seperti pernah berjumpa orang ini. Tapi siapakah dia? Ya, Siapakah di dalam pada itu si kakek berbaju hijau sudah mengundurkan diri dari ruangan itu. Taikun sendiri merasa kecut hatinya, Di samping rasa cemburu yang timbul secara tiba-tiba setelah menyaksikan Song Leng Hoi dan Bong Tian Gak berbicara lirih dengan sikap begitu mesra dan penuh cinta kasih, Diam-diam dia segera membalikan badan dan beranjak pergi pula dari situ. Song Leng Hoi yang menyaksikan keadaan itu segera mengejar ke depan, Sambil serunya, Enci Taikun, Kau hendak pergi kemana? Taikun menyahut sambil tersenyum, Bong Su Heng sudah sehat kembali, Aku, Aku hendak pergi dari sini, Enci, Kau tak boleh pergi. Bila kau pergi, Maka aku pun akan segera pulang ke gunung, Sambil menghela nafas Bong Tian Gak berkata pula, Taikun, Kau jangan pergi dulu. Sekalipun hendak pergi, Tak perlu tergesa-gesa. Ai, Tempat apakah ini? Siapa pula kakek tadi sesungguhnya Taikun pun sudah melihat pula perubahan air muka Bong Tian Gak setelah melihat paras muka kakek berbaju hijau itu. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, Segera tanyanya, Bong Su Heng, Apakah kau pernah bersuah dengannya? Dia adalah tuan rumah tempat ini, Gedung ini terletak di luar kota Lok Yang, Di sekelilingnya tidak bertetangga, Jadi kalian sama sekali tidak kenal padanya tanya Bong Tian Gak dengan kening berkerut. Ya, kami tak pernah kenal sebelumnya, Secara ringkas Taikun segera menceritakan kembali apa yang mereka alami. Dengan kening berkerut kencang Bong Tian Gak mendengarkan kisah itu dengan penuh perhatian. Sung Leng Hui menaruh kesan baik terhadap kakek berbaju hijau itu, Cepat ia berseru, Engkoh Gak, Empek tua ini sangat ramah, Gagah dan menyenangkan, Dia pasti orang baik-baik, Mendadak Bong Tian Gak berseru tertahan, Paras mukanya kembali berubah hebat, Serunya lirih, Dia agak mirip dengan, Dengan merendahkan suaranya hingga setengah berbisik, Bong Tian Gak berkata, Raut mukanya sangat mirip Sam Ching To Tiang. Hek Muong Taikun terkejut. Seandainya dia benar-benar adalah Sam Ching To Tiang, Kita tak boleh berdiam lama di sini, Siapa Hek Muong tanya Song Leng Hui dengan perasaan tidak habis mengerti. Dia adalah seorang jago silat yang ganas dan berhati buas, Sedikit pun tidak berperi kemanusiaan, Engkoh Gak, Kau jangan salah melihat orang, Benar, Aku sendiri pun tidak mempunyai keyakinan untuk mengenalinya sebagai Sam Ching To Tiang, Namun perawakan tubuh serta bayangan tunggungnya mirip Sam Ching To Tiang, Tiba-tiba Taikun berkata, Seandainya dia adalah Hek Muong, Seharusnya dia sudah turun tangan terhadap kita sejak tadi, Hek Muong adalah seorang tokoh sakti yang dikenal namanya oleh setiap umat persilatan, Namun tak seorang pun yang berhasil menjumpainya. Untuk bisa membuktikan apakah dia adalah Hek Muong atau bukan, Terpaksa mereka harus tetap tinggal di situ. Apa yang mesti kita lakukan sekarang untuk membuktikan dia benar-benar adalah Hek Muong atau bukan tanya Bong Tiang Gak kemudian. Taikun memandang sekejap ke arah Bong Tiang Gak, Lalu katanya, Sewaktu berada di banjian Bong, Hek Muong pernah terkena tusukan pedang Tan Sam Ching, Agaknya tusukan itu telah mendatangkan luka yang cukup berat baginya, Jadi kita harus memeriksa tubuhnya, Adakah luka bekas tusukan atau tidak? Ong Chi Leng Hwi telah berjanji untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Oh, benarkah itu tanya Bong Tiang Gak cepat? Benar, sahut Song Leng Hwi. Aku telah berjanji akan mengobati penyakitnya, Sudah barang tentu aku tak boleh mengingkari perkataan sendiri, Penyakit apa yang dideritanya? Dia bilang keracunan hebat, Penyakit itu sudah menyiksanya selama puluhan tahun, Racun keji. Racun apakah itu? Masakah dapat mengeram di dalam badan sampai puluhan tahun lamanya? Hek Muong adalah Tio Kim Chiok, Sedang Tio Kim Chiok sudah dicelakai oleh 10 tokoh persilatan dan holanhi yang pada 30 tahun berselang, Mayatnya pun telah tenggelam di dasar telaga. Andaikan Tio Kim Chiok dapat lolos dari musibah itu, Maka dia tentu akan menderita pula penyakit menahun, Sekarang kakek berbaju hijau itu mengatakan dirinya menderita penyakit menahun, Kenyataan ini sesuai dengan keadaan Tio Kim Chiok, Bila dia bangkit dari hidupnya. Untuk menyingkap teka-teki ini, Kita memang wajib tetap tinggal di sini, Kemudian setelah berhenti sejenak, Taikun menyambung lebih jauh, Andai kata kakek berbaju hijau itu benar-benar adalah Hek Muong Tio Kim Chiok, Aku pikir dia pun tak akan turun tangan keji terhadap kita, Kita tak punya dendam sakit hati apapun dengannya, Betul, Bong Tian gak menghela nafas panjang. Kita memang tak punya dendam sakit hati apapun dengannya, Tapi tersangkut pula sedikit dendam dengannya. Bukankah Oh Chiong Hu adalah guruku, Sampai di sini dia menengok sekejap ke arah Song Leng Hui, Kemudian katanya sambil menghela nafas, Tak ku sangka pula, Song Leng Hui adalah keturunan Song Chiu suami istri. Oleh sebab itu bila Hek Muong benar-benar adalah Tio Kim Chiok, Mungkin aku dan Leng Hui tak akan dilepaskan olehnya begitu saja, Lambat laun Song Leng Hui sudah dapat menangkap garis besar pembicaraan itu, Dengan wajah berubah ia segera berseru, Sebelum meninggal dunia, Ayah pernah berpesan kepadaku bahwa dia mempunyai seorang musuh besar yang sangat lihai. Engkoh gak, Kalian mengatakan sepuluh tokoh persilatan telah membinasakan Tio Kim Chiok, Sebenarnya siapa Tio Kim Chiok itu? Sekali lagi Bong Tian gak menghela nafas panjang. Hingga sekarang aku sendiri pun tidak mengetahui sumber dendam kesumat itu. Biarlah kalau ada waktu senggang akan ku beritahukan persoalan itu kepadamu, Baru selesai dia berkata, Mendadak terdengar suara gelap tertawa yang amat keras. Kakek berbaju hijau telah muncul kembali dari ruang belakang sambil berkata, Aku cukup tahu sejarah hidup saudagar kaya raya Tio Kim Chiok. Apabila kalian bertiga tidak merasa bosan, Aku bersedia menceritakan kisahnya secara garis besar, Bong Tian gak dan taikun menjadi melongot, Sebaliknya Song Lenghui berseru dengan merdu, Cepatlah ceritakan lo ciam puang, Orang macam apakah Tio Kim Chiok itu sambil mengelus jenggot, Kakek berbaju hijau tertawa, Baik, Aku akan bercerita, Tapi panjang sekali untuk mengisahkan peristiwa itu. Bukankah kalian bertiga belum bersantap malam? Mari kita bersantap di ruang belakang lebih dulu sambil bercerita, Kalau begitu terpaksa kami mengganggu ketenanganmu, Ucap taikun sambil tertawa. Kakek berbaju hijau balas tertawa. Setiap orang persilatan lebih mengutamakan kebebasan dan keterbukaan, Apalagi kita merasa cocok sejak bertemu. Buat apa mesti sungkan-sungkan lagi? Mari ikut aku, Selesai berkata, Kakek berbaju hijau segera membalikan badan dan beranjak lebih dulu, Dia berjalan menuju ke halaman belakang, Kemudian setelah melalui sebuah beranda menuju ke kebun bunga di halaman belakang. Di dalam kebun terdapat gunung-gunungan, Gardu dan aneka bunga yang menyebarkan bau harum semerbak. Sementara itu di sebuah gardu di hadapan mereka tampak cahaya lentera bersinar terang. Sebuah meja perjamuan yang penuh dengan berbagai macam hidangan telah disiapkan, Dua orang berdiri di samping meja, Mereka adalah sepasang daya yang berbaju hijau yang tadi, Sedangkan di sisi lain berdiri seorang aneh bermuka hijau yang bertubuh gemuk pendek dan berwajah jelek sangat menyeramkan. Begitu mereka memasuki gardu, Sui Kiong dan Sui Gou segera menyiapkan tempat duduk sambil tersenyum simpul, Sedangkan lelaki bermuka aneh itu tetap berdiri di tempat tanpa berbicara atau tertawa, Wajahnya sangat kaku dan tanpa emosi. Kakek berbaju hijau itu tertawa ringan sambil menunjuk ke arah lelaki itu, Katanya, dia bernama Hei Chin Chu, Meski mukanya jelek dan tak sedap dipandang, Namun merupakan seorang koki yang sangat hebat, Dia sudah puluhan tahun lamanya melayani kebutuhanku, Benar-benar seorang pembantu setia yang pantas dihormati dan disegani, Si kakek berbaju hijau segera duduk di bangku tepat di muka Hei Chin Chu. Silakan duduk, tidak usah sungkan, katanya lagi. Sung Leng Hoi, Tai Kun dan Bong Tian gak menganggukan kepala lebih dulu ke arah Hei Chin Chu, Siapa? Tau lelaki aneh bermuka jelek itu tetap berdiri kaku tanpa emosi, Sepasang matanya yang bulat sama sekali tak bergerak, Dia hanya berdiri kaku saja di situ, persis seperti patung. Kenyataan ini tentu saja membuat ketiga orang itu menjadi tertegun, Diam-diam pikirnya, Aneh benar orang ini, Tanpa sungkan lagi, Mereka segera mengambil tempat duduk. Dalam pada itu Siu Kiong dan Siu Go telah menghampiri mereka untuk menuang arak dan menyiapkan hidangan. Tak perlu sungkan, setelah kita bersantap dan meneguk arak, Barulah berbincang-bincang, Tampaknya kakek berbaju hijau amat ramah, Suka bersahabat dan mudah bergaul, Sikapnya begitu lues dan berpengalaman. Hidangan yang disiapkan benar-benar mewah, Hampir setiap hidangan rasanya lezat dan menggiurkan. Bong Tian gak bertiga memang sudah lama kelaparan, Sudah tentu mereka tak sungkan lagi. Selesai bersantap, Kakek berbaju hijau berkata sambil tersenyum, Sekarang kita boleh mulai bercerita, Tapi sebelum dimulai, Aku ingin bertanya dulu, Seberapa banyak yang sudah kalian ketahui tentang Tio Kim Chiok? Aku sama sekali tidak tahu, Kata Song Leng Hui sambil menggeleng kepala. Kakek berbaju hijau itu segera mengalihkan sorot matanya ke arah Taikun dan Bong Tian gak. Taikun termenung sejenak, Kemudian katanya dengan suara merdu, Kami tahu Tio Kim Chiok adalah seorang saudagar kaya raya pada 30 tahun lalu, Kekayaannya melebih kekayaan sebuah negeri. Sambil tersenyum kakek berbaju hijau manggut-manggut. Ya betul, kekayaan yang dimiliki Tio Kim Chiok memang sangat besar seperti apa yang tersiar selama ini dalam masyarakat luas. Kami pun tahu Tio Kim Chiok telah mengumpulkan semua Nghyong Ho Han yang ada di kolong langit. Tapi kemudian berhubung hendak belajar silat, Dia telah mengangkat 10 tokoh persilatan menjadi gurunya, Kakek berbaju hijau manggut-manggut. Ya, termasuk istri Tio Kim Chiok sendiri, Perempuan tercantik di wilayah Kang Lam Ho Han Hiang, Jumlahnya 11 tokoh persilatan, Lalu sesudah berhenti sejenak, Dia berkata lebih jauh, Selanjutnya bagaimana kejadian yang menimpa Tio Kim Chiok hingga dia tewas, Apakah kalian tahu juga keadaan yang sejelasnya tidak diketahui, Namun kami tahu bahwa dia mati dibunuh oleh 10 tokoh persilatan serta Ho Lan Hiang, Namun di antara ke-10 jago itu tampaknya ada 2 orang yang tidak ikut dalam peristiwa itu, 2 orang yang mana menurut dugaanku, Kemungkinan besar mereka adalah Liu Kahi dan Tan Sam Ching, Kembali kakek berbaju hijau tersenyum, Jadi menurut pendapat kalian, Tio Kim Chiok belum mati Tio Kim. Chiok memang tidak pernah mati, Jawab Taikun tertawa. Kakek berbaju hijau tertawa bergelak, Nona memang pintar sekali. Tio Kim Chiok memang belum mati, Tapi Nona tak pernah dapat menduga siapakah Hak Moong. Ucapan itu kontan menggetarkan hati Taikun dan Bong Tian Gak, Segera tanyanya, Jadi Hak Moong bukan Tio Kim Chiok kakek berbaju hijau Memandang bintang yang bertaburan di angkasa, Kemudian pelan-pelan ujarnya, Yang akan kita bicarakan sekarang adalah Tio Kim Chiok bukan Hak Moong. Sekarang aku hendak bertanya, Apa sebabnya ke-10 tokoh persilatan dan Hollandi yang hendak membunuh Tio Kim Chiok? Bila apa yang dikatakan Liu Kahi kepada kami adalah sejujurnya, Maka ke-10 tokoh itu membunuh Tio Kim Chiok karena khawatir apabila ia sudah mencapai puncak keberhasilan, Maka dia pasti akan merajai persilatan, Dengan cepat kakek berbaju hijau menggeleng kepala berulang kali, Katanya, Alasan ke-10 tokoh persilatan dan Hollandi yang mencelakai Tio Kim Chiok rasanya tak berbeda dengan alasan yang dipikirkan masing-masing orang, Khawatir ilmu silat yang dimiliki Tio Kim Chiok mengalami kemajuan amat pesat sehingga mencelakai umat manusia, Tapi aku tahu yang benar-benar mempunyai pikiran demikian hanya ku, Lohwe Siok, Oh Chiung Hu, serta Song Chiw suami istri. Sekilas orang memang merasa bahwa alasan ke-4 orang ini membunuh Tio Kim Chiok adalah benar dan tepat, Karena demi menyelamatkan umat persilatan dari ancaman bahaya besar, Namun yang mereka lakukan justru adalah termakan siasat busuk pihak lain, Mengapa dikatakan mereka termakan siasat busuk pihak lain? Tanya Taikun. Karena si perencana siasat busuk itu sesungguhnya ingin membunuh Tio Kim Chiok demi harta, Demi harta? Kalau begitu si perencana siasat busuk itu bukan Hollandi yang? Bukan Hollandi yang, Tapi niat Hollandi yang membunuh suaminya pun tak terlepas dari harta, Wah, semakin ku dengar, aku merasa semakin bingung dan tidak mengerti. Sebetulnya siapa perencana siasat busuk itu tiba-tiba kakek berbaju hijau berkata dengan suara dalam, Semua orang tahu Tio Kim Chiok kaya raya dan memiliki harta yang tak terhitung banyaknya, Tapi tahukah kalian dari mana Tio Kim Chiok bisa kaya raya secara mendadak? Soal itu tidak kami ketahui, Taikun segera menggeleng. Rasanya tak ada yang tahu dari manakah sumber harta kekayaannya itu, Yang menjadi alasan utama kematian Tio Kim Chiok adalah rahasia sumber kekayaannya diketahui orang lain, Kata kakek berbaju hijau dengan suara dalam. Apa rahasia sumber kekayaan Tio Kim Chiok dengan sorot metal, Tajam kakek berbaju hijau memandang sekejap wajah semua orang yang hadir, Kemudian lanjutnya, sumber kekayaan Tio Kim Chiok diperoleh dari sebuah bukit tambang emas yang dimilikinya. Oleh karena itu Tio Kim Chiok memiliki emas murni yang tak ada habisnya, Yang membuat dia menjadi seorang hartawan kaya raya yang tiada tandingannya di seluruh kolong langit, Semua orang menghela napas panjang, Baru sekarang mereka tahu apa yang menjadi penyebab Tio Kim Chiok menjadi kaya raya. Dengan suara lembut Song Leng Hui segera bertanya, Di mana letak tambang emas itu? Selain Tio Kim Chiok, Siapa lagi yang tahu kakek berbaju hijau menghela napas panjang, A.I. Tio Kim Chiok adalah seorang berotak licik dan berhati ganas. Setiap orang yang dikirimnya ke tambang emas untuk Mengumpulkan emas itu, Semuanya tak ada yang lolos dari pembunuhan tutup mulut sekembalinya mengiring emas murni itu. Semakin bertambah kekayaan Tio Kim Chiok, Semakin banyak pula orang yang menjadi korban. Selama sepuluh tahun saja, Entah berapa banyak jiwa yang telah melayang di tangannya, Mendengar sampai di sini, Bong Tian Gak sekalian diam-diam terkesiap juga oleh kekejaman dan kebuasan Tio Kim Chiok. Setelah menghela napas panjang, Kakek berbaju hijau berkata lebih jauh, Namun Tio Kim Chiok mempunyai juga kebajikan, Yaitu setiap kali dia membunuh pekerja tambangnya, Maka dia akan memberikan emas murni dalam jumlah yang tak akan habis digunakan oleh keluarganya sepanjang hidup sehingga anak keturunan pekerja tambang itu tak akan mengalami kelaparan atau telantar hidupnya, Bong Tian Gak tetawa dingin, Serunya, Tio Kim Chiok telah membunuh orang, menyiksa manusia demi kekuasan dan kekayaan sendiri. Apakah dosa sebesar ini bisa diperingan dengan kebajikannya meninggalkan emas yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan berubah paras kakek berbaju hijau, Tapi sejenak kemudian sudah lenyap tak berbekas. Katanya lagi sambil menghela napas, Benar, ada sementara orang yang menyukai kehangatan keluarga daripada emas yang berlimpah. Tapi bila mananya wah seseorang bisa dikorbankan dengan timbal balik yang sesuai, Kalau dihitung-hitung kematiannya bisa dibilang cukup berharga juga. Bagaimanapun juga tingkah laku serta perbuatan Tio Kim Chiok patut dikutuk setiap orang di dunia, Kata Bong Tian Gak dengan suara dingin. Betul, kakek berbaju hijau mengangguk, Tio Kim Chiok memang berdosa. Lo Ciam Pua, lanjutkan kembali kisahmu itu pinta taikun dengan suara lembut. Kakek berbaju hijau termenung dan berpikir sejenak, Kemudian katanya, oleh sebab itu tambang emas milik Tio Kim Chiok belum pernah diketahui orang kedua, Tapi entah bagaimana jadinya, ternyata rahasia tambang emas miliknya itu diketahui juga, Pepatah Kuna mengatakan, burung mati karena makanan, manusia mati karena harta. Kata-kata itu memang tepat, akibatnya entah berapa banyak orang mulai menyusun rencana busuk Dan berupaya dengan segala care untuk mendapatkan peta rahasia tambang emas itu, Keselamatan jiwa Tio Kim Chiok pun mulai tak terjamin. Suatu hari Tio Kim Chiok mendapat surat berisi peringatan kepadanya, Surat itu berbunyi, dalam waktu satu bulan, kau harus menyiapkan peta rahasia itu, Kalau tidak, nyawamu tak akan terjamin, surat itu ditanda tangani oleh Hekmo Ong. Ketika mendengar kisah itu sampai di sini, tiba-tiba taikun teringat perkataan Liu Kahi. Dia segera bertanya, kalau begitu Tio Kim Chiok segera mengutus Liu Kahi untuk menyelidiki siapa gerangan orang yang menamakan diri sebagai Hekmo Ong. Setelah menerima surat peringatan itu dan gara-gara hal itu pula Tio Kim Chiok menugaskan Liu Kahi untuk membunuh Hekmo Ong. Rupanya nona pun mengetahui juga tentang peristiwa itu, kata kakek berbaju hijau sambil tersenyum. Yang dicurigai Tio Kim Chiok sebagai Hekmo Ong waktu itu tak lain adalah satu di antara ke-10 tokoh persilatan dan Holan Hyang. Apakah Tio Kim Chiok mau memenuhi keinginan Hekmo Ong dengan melukiskan peta rahasia tambang emasnya? Benar, Tio Kim Chiok memang membuat peta tambang emasnya itu, tapi dengan suatu kepandayan yang luar biasa, peta itu dipecah menjadi 11 bagian yang masing-masing dibagikan kepada kesebelas orang, siapa saja kesebelas orang itu. Kesebelas orang itu adalah istrinya Holan Hyang beserta 10 tokoh persilatan. Tio Kim Chiok memang seorang pintar, kata taikun sambil menghela nafas panjang. Langkah catur yang dilakukan olehnya ini betul-betul luar biasa. Secara tepat sekali dapat membuat para musuh yang mengincar harta kekayaannya saling bunuh demi memperebutkan bagian peta yang lain, Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya pula, jelas kesebelas bagian peta rahasianya itu disebarkan setelah ia terbunuh, dengan cepat kakek berbaju hijau tertawa bangga. Dia segera bertanya, Nona taikun, dari mana kau tahu Tio Kim Chiok baru menyebarkan kesebelas potongan peta rahasia sesudah dia terbunuh. Tio Kim Chiok sudah tahu kalau Hek Muong adalah satu di antara istrinya beserta 10 tokoh persilatan, namun tak dapat menentukan secara pasti siapakah orangnya, lagi pula dia pun tahu, jika batas waktu sebulan sudah lewat peta rahasia itu belum juga diserahkan. Sudah pasti dia akan terbunuh di tangan Hek Muong. Maka untuk membalas dendam bagi kematiannya sendiri, ia menjalankan siasat membunuh orang meminjam golok dengan menyerahkan bagian peta rahasia ke tangan orang kepercayaannya dengan pesan, bila ia mati, maka kesebelas bagian peta rahasia itu harus diserahkan pada orang-orang yang telah ditentukan, AI, manusia memang mati karena harta. Ketika semua orang sudah menerima bagian peta rahasia itu, siapakah yang tidak akan saling bunuh untuk memperoleh bagian peta rahasia yang lain kalau begitu kekacauan dunia persilatan saat ini serta kematian yang menimpa ke sepuluh tokoh persilatan ini tak lain diciptakan oleh siasat Tio Kim Kyok itu tiba-tiba kakek berbaju hijau menghela napas sedih, ujarnya, namun kemudian Tio Kim Kyok sendiri pun tak pernah mengira kalau tindakan Hek Muong masih setingkat lebih tangguh daripada jalan pikirannya. Tak kalah batas waktu satu bulan sudah lewat, nyatanya Hek Muong bukan datang mencelakai dirinya, melainkan memengaruhi kesebelas jago lihai lainnya untuk bekerja sama mencelakai Tio Kim Kyok, tapi Hek Muong sendiri pun tak pernah menduga tentang kesebelas bagian peta rahasia tambang emasnya, Bong Tian Gak segera menengok sekejap ke arah Taikun, lalu ujarnya, Taikun, bukankah dugaan kita bahwa Hek Muong adalah Tio Kim Kyok adalah salah besar benar, Tio Kim Kyok memang bukan Hek Muong, pada saat inilah Song Lenghui bertanya, Lo Chiam Pua, kau mengatakan Tio Kim Kyok belum mati, lantas dimanakah orangnya sekarang sebelum kakek berbaju hijau sempat menjawab, mendadak Hei Ching. Chu yang berdiri di belakang kakek berbaju hijau telah berpekik aneh, menyusul tubuhnya secepat sambaran kilat meluncur keluar dari gardu itu. Dengan paras muka berubah hebat kakek berbaju hijau segera berkata, pembicaraan kita telah disadap orang, tampang Hei Ching Chu memang jelek dan tidak menarik, bulat gemuk seperti tong, namun kesempurnaan ilmu meringankan tubuhnya benar-benar mengagumkan dan mengejutkan. Dalam sekejap bayangan tubuhnya sudah lenyap. Tiba-tiba Bong Tian Gak bangkit seraya bertanya, Lo Chiam Pua, perlukah ku bantu mengejar orang yang telah menyadap pembicaraan kita tadi tidak usah, kakek berbaju hijau menggeleng. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pendatang itu sangat hebat. Andai kata Hei Ching Chu gagal mengejarnya, maka tak ada orang yang bisa menyusulnya lagi, perkataan itu membuat Bong Tian Gak merasa kurang enak, tapi dia pun duduk kembali. Tampaknya kakek berbaju hijau itu tahu dia telah salah bicara, cepat katanya lagi, Bong Xiao Hiap, maafkan kelancanganku bicara yang bukan-bukan tadi, Ah, ilmu meringankan tubuh Hei Ching Chu memang sangat hebat, taikun tak ingin suasana serba kaku dan rikuh itu berlangsung lebih lanjut, sambil tertawa ringan dia segera berkata, Lo Chiam Pua, maafkan aku bila ternyata kelewat berterus terang. Benarkah Lo Chiam Pua adalah Tio Kim Chiok kakek berbaju hijau menghela nafas panjang, rahasia tentang belum matinya Tio Kim Chiok hingga saat ini baru diketahui oleh kalian beberapa orang saja, orang perselatan mengutamakan pegang janji, kami bertiga tak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun, taikun berjanji dengan suara dalam. Betul, akulah Tio Kim Chiok sekalipun secara lamat-lamat orang sudah tahu kakek berbaju hijau itu adalah orang kaya pada 30 tahun berselang, Tio Kim Chiok, namun sebelum ada pengakuan tegas dari pribadinya, tak urung mereka tetap ragu-ragu dan tak yakin. Namun setelah pengakuan itu diberikan, tak urung semua orang dibuat terperanjat juga, serentak Bong Tian gak bertiga mengawasi wajah kakek berbaju hijau tanpa berkedip. Tio Kim Chiok memang terlalu misterius dan penuh rahasia. Pada saat itulah terdengar Song Lenghui bertanya dengan air mati bercucuran, Tio Lo Chiam Pua, apakah kau yang telah mencelakai kedua orang tuaku kembali kakek berbaju hijau menghela nafas sedih? Katanya perlahan, nona Song, aku tidak pernah mencelakai orang tuamu, aku pun tidak pernah mencelakai Ku Lo Ho Siok, Oh Chiong Ho serta Kui Khoi Sian Seng. Namun terus terang kuakui, aku pernah membenci mereka serta pernah bersumpah akan membinasakan mereka, tapi sayang aku tak punya kemampuan berbuat demikian, mengapa Tio Lo Chiam Pua mengatakan kau tidak berkemampuan berbuat demikian? Tanya taikun cepat. Sekali lagi Tio Kim Chiok menghela nafas sedih, katanya pula, 33 tahun berselang, 10 tokoh perselatan serta holanhi yang telah memberikan serangan yang telak dan mematikan kepadaku. Kendati aku beruntung bisa meloloskan diri dari musibah itu, namun saat ini diriku telah berubah menjadi manusia cacat, Dapatkah Lo Chiam Pua menjelaskan lebih jauh dalam usaha pembunuhan yang mereka lakukan pada waktu itu? Tubuhku telah terkena 3 pukulan yang amat dasyat dan beracun, sebuah totokan jari Tian Kang Chi, 7 batang panah beracun penempel tulang serta 7 buah luka bacokan pedang, yang paling hebat lagi aku dicekoki beberapa tetes obat racun Hoi Teng Ang yang dapat memutus usus, dengan begitu banyak luka yang kau derita, bagaimana mungkin kau masih dapat hidup hingga sekarang? Tanya taikun dengan perasaan terkejut bercampur keheranan. Mencorong sinar aneh dari balik metel, Tio Kim Chiok, dengan agak emosi katanya, andai kata orang lain, biarpun punya cadangan nyawa sebanyak 10 lembar pun, tak dapat selembar pun dipertahankan, tapi aku harus dapat mempertahankan hidup lebih jauh, Liu Kahi mengatakan pada kalian bahwa aku mati tenggelam di dasar telaga, padahal yang benar adalah sesudah aku dipaksa minum racun Hoi Teng Ang, segera ku kerahkan tenaga dalamku untuk melawan dan sempat bertarung mati-matian selama setengah jam dengan 10 tokoh persilatan beserta Holan Hyang. Dengan badan terluka parah dan hawa murni tak mampu dihimpun kembali, ditambah pula racun jahat sudah menyusup ke dalam badan hingga darah bercucuran dari ketujuh lubang indera, waktu itu aku mengira diriku pasti mati, tapi aku tak rela membiarkan diriku tewas dibunuh mereka, maka aku pun jadi nekat dan terjun ke dalam telaga, akhirnya Tiyo Lociampua berhasil lolos dari mulut harimau serta dapat kembali ke kehidupan yang tenang tanya taikun. Sesudah melompat ke dasar telaga, air telaga yang dingin membekukan badan membuat keadaanku yang mulai kehilangan kesadaran menjadi segar kembali, tentu saja aku tak ingin mati begitu saja, maka aku pun mulai berjuang melawan cengkeraman malaikatel maut. Dengan sekuat tenaga aku berenang dan menyelam ke dalam istana bawah airku yang ku bangun secara rahasia, mimpi pun Holan Hiyang serta ke sepuluh tokoh persilatan tak menyangka aku telah membangun istana bawah air yang amat rahasia di dasar telaga itu, tapi justru karena itulah aku dapat hidup terus di dunia ini, selama 20 tahun berikutnya, aku tinggal di dalam istana air sambil berjuang melawan cengkeraman malaikatel maut, perawatan dan pengobatan hampir 20 tahun. Lamanya membuat luka pukulan, luka pedang sembuh sama sekali, Tapi racun jahat lo tengeng yang menyerang dalam tubuhku ternyata tak pernah dapat dilenyapkan untuk selamanya. Oleh sebab itulah aku tak pernah dapat memulihkan kembali tenaga dalamku seperti sedia kala, tentu saja aku pun tak dapat menggunakan jurus silat tingkat tinggi yang pernah aku pelajari, akibatnya aku pun tidak dapat membunuh musuh besar yang telah mencelakai diriku itu, ai, waktu yang berlangsung lama kadangkala memang dapat menawarkan rasa benci dan dendam seseorang. Perjuanganku selama 20 tahun melawan maut membuat aku menjadi sadar dan menyesali semua perbuatanku dulu, aku merasa tanganku sudah penuh bernodakan darah. Dosa dan kesalahanku pun sudah bertumpuk. Mungkinkah semua musibah yang menimpa diriku selama ini merupakan karma atas semua perbuatanku dahulu dan enam, rasa benci yang mendarah daging dalam diriku lambat laun pun semakin tawar dan menghilang, tatkala meninggalkan istana bawah air tujuh tahun berselang, tiba-tiba aku dengar kabar bahwa Kwi Kok Sian Seng dari Mi Tiong Bun telah terbunuh, kemudian sepasang kekasih perselatan Song Chiu suami istri juga tewas, disusul pula dengan kematian Oh Chiong Hu serta padri sakti dari Siow Lin Be Kulau Hwasiu. Semua itu membuat aku merasa terkejut, di samping pula merasa sangat, sampai di sini tiba-tiba perkataannya berhenti, sambil tersenyum Taikun segera melanjutkan, tentunya kau pun merasa sangat kelembira bukan Tio Kim Chiok memandang ke arah nona itu, lalu menghela napas panjang, ai, apa yang diucapkan nona Taikun. Memang benar, aku merasa gembira karena siasat meminjam golok membunuh orang yang telah aku persiapkan sejak 30 tahun berselang, kini sudah mulai berkembang, akibatnya api dendam dan benci yang mengeram dalam Tio Lociampo pun menggelora dalam dada membara kembali bukan tanya Taikun lagi. Benar, aku berharap semua orang yang pernah bersekongkol mencelakai diriku, kini mendapatkan pembalasan yang setimpal, padahal otak peristiwa berdarah ini adalah Hekmoong. Apakah Tio Lociampo berhasil menyelidiki siapa gerangan Hekmoong kembali Taikun bertanya? Belum, Tio Kim Chiok menggeleng. Kira-kira aku sudah dapat menduga siapa gerangan Hekmoong itu, silakan nona mengutarakan, Taikun segera tersenyum. Padahal Tio Lociampo sendiri pun sudah mengetahui siapa gerangan Hekmoong itu benar, secara lamat-lamat sudah ku ketahui siapakah dia, tapi sebelum kesepuluh tokoh persilatan dan holanhi yang mati hingga tinggal orang terakhir, rasanya susah untuk menentukan secara tepat. Kau harus tahu kelicikan, kehebatan ilmu silat serta kemampuan menyusun rencana besar ke sebelas orang itu sama-sama hebat dan luar biasa, satu dengan yang lain tak ada yang lebih lemah, mendadak Bong Tian Gak menyela dengan suara nyaring, Hekmoong adalah si tabib sakti Gijian Chow, betul, Tio Kim Kso mengangguk. Di antara sepuluh tokoh persilatan itu, Gijian Chow merupakan orang paling kejam dan buas. Dia adalah manusia munafik yang berlagak. Suci. Racun Hoktengeng yang mengeram dalam tubuhku sekarang tak lain adalah hasil perbuatannya, mungkin Hekmoong sudah mendapat kabar tentang masih hidupnya Tio Lociampua, kata Taikun dengan suara dalam. Belum selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba dari tengah udara berkumandang tiga kali suara pekikan panjang yang amat keras dan memekakkan telinga. Dengan wajah berubah hebat Tio Kim Kso segera berkata, Hei Ching Chow telah menjumpai musuh tangguh, kemungkinan musuh tangguh akan menyerbu kemari sebentar lagi, sambil berkata tiba-tiba saja Tio Kim Kso bangkit dari tempat duduknya. Tio Lociampua, kata Taikun kemudian, silakan duduk di sini dengan tenang. Andai kata Hei Ching Chow membutuhkan bantuan, kami bersedia membantunya, Tio Kim Kso menghela napas panjang, seperti apa yang ditebak Nona, agaknya Hei Moong sudah memperoleh kabar bahwa aku belum tewas, musuh yang kini datang bisa jadi bertujuan untuk membuktikan apakah benar aku belum mati, tapi menurut pendapatku, tujuan kedatangan musuh tangguh adalah untuk mengincar peta rahasia tambang emas itu, Tio Kim Kso tertawa rawan. Sekalipun di dalam tubuhku masih tersisa racun kejihok tengang hingga tak mungkin bagiku untuk mengerahkan tenaga dalam dan bertarung melawan orang, tapi bila musuh ingin menaklukan diriku secara mudah, aku rasa pihak lawan harus membayar dengan mahal. Tiba-tiba Song Leng Hwi bertanya, Tio Lociampual, apakah kau minta aku membantumu untuk memusnahkan racun hok tengang yang masih mengeram dalam tubuhmu itu? Tio Kim Kso segera menghela napas, A.I., kecuali ke-24 batang jarum mas perak Nona Song, di kolong langit dewasa ini memang tiada care pengobatan lain yang dapat dipergunakan untuk memusnahkan pengaruh racun hok tengang yang bersarang di dalam tubuhku, Lociampual, sekarang juga aku bersedia mengobati penyakitmu itu, seru Song Leng Hwi. Sekarang tak mungkin, musuh telah datang, baru selesai dia berkata, terlihat Hei Chin Chu dengan sekujur badan bermandikan darah melayang turun di depan gardu itu. Dengan ketajaman matanya, beberapa orang itu sudah melihat dengan jelas bahwa luka yang diderita Hei Chin Chu akibat tusukan tiga peluru terbang yang memancarkan sinar tajam, ketiga batang senjata rahasia itu menancap persis di dadanya dalam posisi segitiga. Ujung peluru emas menembus dadanya. Darah kental membasahi seluruh badannya, jelas luka yang dideritanya amat parah, namun dengan gerakan yang masih cepat Hei Chin Chu langsung menerobos masuk ke dalam gardu dan berseru cemas, majikan cepat menyingkir, musuh tangguh yang menyerbu kemari sangat ganas dan luar biasa, pada saat itulah dari atap rumah seberang telah melayang turun dua sosok orang dengan ringannya. Ternyata kedua orang itu adalah lelaki dan perempuan kekar bermata tunggal dan berlengan cacat. Sesudah melihat jelas pendatang itu, Bong Tian Gak dan Taikun sama-sama terkesiap, pekiknya tanpa sadar, ah, rupanya anak buah Biao Koshiu. Dengan langkah cepat Bong Tian Gak menuju ke gardu batu itu, lalu menegur dengan ketus, apakah Biao Koshiu ikut datang sebelum lelaki dan perempuan kekar berlengan cacat itu sempat menjawab, dari balik kegelapan sudah terdengar seseorang menjawab dengan suara merdu, Jian Chiat Suseng, nyawamu betul-betul amat panjang, ternyata kau masih hidup, Biao Koshiu dengan langkah lemah gemulai telah muncul dan berhenti di antara lelaki dan perempuan kekar itu, sementara matanya yang jeli mengamati setiap orang yang berada di dalam gardu dengan seksama. Katanya lagi sambil tertawa, orang tua yang berada di dalam gardu itu tentulah Hek Moong Tio Kim Ksiok bukan dalam pada itu Tio Kim Ksiok dengan wajah dingin membesi dan sorot mat mengidikan mengamati ketiga orang itu, wajahnya tetap dingin tanpa emosi, sedang mulutnya membungkam. Sebaliknya Bong Tian Gak segera menyelah sambil tertawa dingin, dugaan Nona Biao salah besar, dia bukan Hek Moong, heto meter Biao Koshiu mendengus dingin. Jian Ciat Suseng, bila kau masih ingin hidup beberapa tahun lagi, ku anjulkan kepadamu agar tidak mencampuri urusan orang lain, Bong Tian Gak balas tertawa dingin, tentu aku ingin hidup seratus tahun lagi, tapi aku rasa urusan ini tak usah kau campuri, Jian Ciat Suseng, tahukankah siapakah orang ini tegur Biao Koshiu dingin? seorang buling ciam pua. Tiba-tiba Biao Koshiu berpaling ke atap rumah dan membentak, Cong Kau Chu, benarkah orang itu adalah suamimu? Tio Kim Chiu teriakannya yang sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan ini membuat semua orang tertegun. Sorot mati mereka pun dialihkan ke atap rumah di depan situ. Ternyata pada sisi atap rumah secara lamat-lamat ada tiga sosok bayangan orang berdiri di sana. Bau harum bunga anggrek yang sangat tipis lamat-lamat berhembus datang, bau harum semacam ini merupakan bau khas perempuan tercantik dari Kang Lam, Ho Lan Hiang. Tio Kim Chiu dapat mengendus bau itu, tentu saja Bong Tian Gak pun dapat mengendus pula bau harum bunga itu. Salah satu dari ketiga orang itu sudah tentu adalah Ho Lan Hiang sedangkan orang yang di sebelah kiri adalah Ji Kau Chu dan orang yang di sebelah kanan adalah Sim Tiong Kiu, komandan pasukan tanpa tanding. Ketiga orang ini adalah kekuatan intiput Gwa Chin Kau, sekalipun pada 30 tahun berselang nama mereka tidak dicantumkan oleh Tio Tian Sengke dalam urutan 10 tokoh persilatan, namun kepandaian silat mereka sama sekali tidak kalah dengan kepandaian silat ke 10 tokoh persilatan itu. Dengan suara gemetar diliputi perasaan terkejut dan ngeri, Ho Lan Hiang menyahut pelan, Sebenarnya aku masih belum percaya kalau dia masih hidup di dunia ini. Setelah menyaksikan dengan matu kepala sendiri hari ini, ternyata berita itu memang benar, yang dia maksudkan tentu adalah Tio Kim Chiu. Sejak Biao Koshyul dan rombongan menampakkan diri, Tio Kim Chiu masih tetap membungkam, tapi sekarang agaknya dia sangat dipengaruhi oleh emosi. Sekujur tubuhnya gemetar keras, sorot matanya memancarkan sinar amarah berapi-api dan menggidikan. Setelah tertawa keras dengan suara menyeramkan dia berkata, Benar, aku adalah Tio Kim Chiu. Perempuan rendah, tak nyana kau masih mengenali diriku, pengakuan Tio Kim Chiu ini membuat Biao Koshyul secepat kilat menyerbu ke muka dan menyerang ke dalam gardu batu itu. Segera bong tianggak melintangkan badan dan menghadang di depan undak-undakan batu menuju ke arah gardu. Sambil membentak, lengan tunggalnya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah bacokan. Serangan yang dilancarkan olehnya sekarang amat gencar dan dasyat, tenaga yang disertakan pun amat mengerikan. Dengan cekatan Biao Koshyul menghindar ke samping untuk berkelit dari serangan dasyat itu, lalu badannya melejit dengan ringan dan bermaksud menyerang lagi dari sisi lain. Siapa tahu bong tianggak dengan lengan tunggalnya yang gesit dan cepat dalam perubahan jurus, kembali melancarkan sebuah bacokan kilat, Biao Koshyul mau tak mau harus mundur. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Biao Koshyul. Dengan kening berkerut, bentaknya gusar, jenciat suseng, apabila kau mencampuri urusanku, jangan salahkan aku bertindak kejibong tianggak tertawa dingin. Kekejian dan kebuasan nona sudah lama kurasakan, mengapa kau tak memperlihatkan kelihayanmu itu mendadak Biao Koshyul berpaling ke arah lelaki dan perempuan kekar bermata tunggal itu, kemudian bentaknya, Biao Han Tian suami istri, kalian berdua jaga baik-baik jenciat suseng itu. Suami istri bermata tunggal itu menyerang bong tianggak dari kiri dan kanan dengan kecepatan luar biasa, sementara Biao Koshyul sendiri sekali lagi mendesak maju. Mundur semua bentak bong tianggak. Badannya berputar kencang dan dua gulung angin pukulan yang sangat dasyat menyapu ke arah suami istri bermata tunggal itu. Selesai melancarkan kedua buah serangan itu, bong tianggak bagai setan gentayangan kembali mendesak ke depan dan menghadang jalan pergi Biao Koshyul. Tangan kirinya bagaikan cakar menyambar ke bawah dan mencengkeram uratna di pergelangan tangan kiri nona itu. Demikian cepat dan cekatannya serangan itu membuat siapapun terkesiap. Sementara itu meskipun kedua orang laki perempuan bermata tunggal itu masing-masing menyambut serangan bong tianggak, namun tenaga serangannya itu sangat kuat dan dasyat sehingga menggetarkan tubuh mereka tiga empat langkah. Biao Koshyul menjerit kaget. Di bawah sapuan ujung jari tangan bong tianggak atas uratna di pergelangan tangan kirinya, dengan cepat dia mengundurkan diri dengan ketakutan. Bong tianggak sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pengejaran, hanya tegurnya kemudian dengan wajah sedingin salju, nona Biao, ku anjurkan kepadamu agar mundur dari sini. Kalau tidak, aku akan membalas air susu dengan air tuba. Bila kalian terluka nanti, jangan salahkan diriku jenciat suseng, Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kau membantu Hekmoong tanya Biao Koshyul dengan geram? Dia adalah Tio Kim Kiok, bukan Hekmoong. Sebetulnya nona Biao ingin mencelakainya dikarenakan petara khasiatambang emas bukan? Ataukah untuk membalas dendam bagi kematian ayahmu perempuan Rase dari Bukit Biao San, Biao Koshyul, nampak tertegun dan berdiri melongo. Setelah mendengar pertanyaan itu, dia segera balik bertanya, Jadikah sudah mengetahui asal usulku? Aku tahu nona adalah putri kesayangan ketua Mityongbun di Tibet, Kwi Kok Sian Seng, mendadak Biao Koshyul tertawa seram. Segera tanyanya, tentunya kau tahu juga bukan bagaimana kejadiannya sewaktu Kwi Kok Sian Seng mendapatkan musibah. Kwi Kok Sian Seng merupakan orang pertama yang tewas di tangan Hekmoong, dendam sakit hati terbunuhnya ayahku lebih dalam dari samudera, aku sebagai putrinya merasa wajib menuntut balas sakit hati ini. Jian Chiat Su Seng, apakah kau bermaksud menghalangi niatku membalas dendam bersediakah nona mempercayai perkataanku ujar Bong Tian Gak dengan suara hambar? Baik Kwi Kok Sian Seng, Sung Chiu suami istri maupun mendiang Bulim Beng Cuoh Chionghu dan Kulo Ho Siok, mereka bukan tewas di tangan Tio Kim Chiok, melainkan mati di tangan Hekmoong, si perencana musibah ini. Hekmoong bukan Tio Kim Chiok, melainkan seorang yang lain, bagaimana kau bisa membuktikan dia bukan Hekmoong jengek Biao Koshyul sambil tertawa dingin? Menghadapi pertanyaan itu, jelas Bong Tian Gak tak mampu menjawab, padahal dia sendiri pun tak dapat membuktikan secara pasti bahwa Tio Kim Chiok bukanlah Hekmoong seperti apa yang-yang dia duga. Sebenarnya Bong Tian Gak tadinya menganggap Tio Kim Chiok sebagai Hekmoong. Setelah mendengar penjelasan Tio Kim Chiok tadi, mereka baru tahu Hekmoong sebenarnya adalah orang lain. Lantas siapakah Hekmoong, si otak semua peristiwa berdarah ini? Mungkinkah orang itu adalah tabib sakti Gijian Chaung? Tentu saja hingga sekarang belum ada seorang pun yang berani memastikan. Biao Koshyul tertawa, lalu katanya, sesudah dicelakai oleh 10 tokoh persilatan pada 30 tahun berselang, sudah pasti Tio Kim Chiok akan menaruh perasaan dendam dan sakit hati terhadap pembunuh-pembunuhnya. Andai kata ia masih hidup di dunia ini, apakah dendam sakit hati itu tak akan dituntut balas? Sebenarnya aku pun masih menaruh perasaan ragu dan tak percaya tentang berita yang mengatakan bahwa Tio Kim Chiok masih hidup di dunia ini. Apakah dia masih dapat meloloskan diri dari kecurigaan sebagai Hekmoong? Perkataan itu diutarakan dengan suara tegas, bertenaga dan penuh pengertian yang mendalam. Secara lamat-lamat Bong Tian Gak dapat merasakan bahwa apa yang diucapkan Biao Koshyul memang benar, sebab selain Tio Kim Chiok, siapa pula yang berminat membunuh 10 tokoh persilatan itu? Tanpa terasa Bong Tian Gak berpaling ke arah gardu dan memandang sejenak ke arah Tio Kim Chiok. Sementara itu Tio Kim Chiok dengan wajah dingin membeku membungkam, wajahnya kaku tanpa perubahan emosi. Dengan langkah lemah gemulai, taikun segera maju dan pelan-pelan berkata, walaupun semua perkataan Nona Biao masuk akal dan bisa diterima, Namun aku ingin bertanya satu hal kepada Nona, siapakah yang telah memberitahu kepadamu bahwa Tio Kim Chiok belum tewas? Mengapa kau menanyakan hal ini? Tanya Biao Koshyul dengan suara dingin. Sebab aku dapat membantumu menemukan Hekmo Ong. Yang sebenarnya, kau maksudkan Hekmo Ong adalah salah seorang di antara ke-10 tokoh persilatan. Tanya Biao Koshyul dengan suara dingin dan kaku. Betul, orang itu adalah salah seorang di antara ke-10 tokoh persilatan itu, Onmong Kosong, Ngaco Belu, Bentak Biao Koshyul dengan geram. Seandainya Tio Kim Chiok sudah mati pada 30 tahun berselang dan tidak bangkit dari kematiannya, bisa jadi Hekmo Ong adalah salah satu di antara ke-10 tokoh persilatan. Tapi kini terbukti sudah kalau Tio Kim Chiok masih hidup di dunia ini, terbukti sudah kalau Hekmo Ong sesungguhnya adalah dirinya sendiri, dugaan Nona Biao salah besar, pelan-pelan Taikun menyaut. Apabila seorang mempunyai rencana busuk dan kejihendak melimpahkan dosa dan kesalahannya kepada orang lain, seringkah ada akan mencari titik lemah lawan-lawannya, yakni pertentangan batin untuk dimanfaatkan, sebab dengan care begitulah apa yang dicita-citakan baru dapat terwujud, Hekmo Ong adalah seorang di antara ke-10 tokoh persilatan dan kenyataan itu merupakan suatu bukti yang jelas. Apabila dugaanku tidak salah, kupastikan Hekmo Ong akan terpaksa memberitahukan kepadamu tentang kabar belum matinya Tio Kim Chiok, karena Nona Biao sudah mulai mencurigai asal-usulnya. Oleh sebab itulah mau tak mau terpaksa dia harus menyampaikan berita itu. Benarkah berita belum matinya Tio Kim Chiok mempunyai arti begitu penting Serubiao Kosyu sambil tertawa dingin? Taikun memandang sekejap ke arahnya, kemudian menjawab, berita mati hidup Tio Kim Chiok tentu saja mempunyai arti sangat penting bagi Hekmo Ong, kemudian setelah berhenti sejenak dan menarik napas panjang, kembali dia melanjutkan, Hekmo Ong sengaja menghasut ke-10 tokoh persilatan untuk mencelakai jiwa Tio Kim Chiok Lo Chiampual, tak lain bertujuan untuk merampas tambang emas dari tangannya. Rahasia peta tambang itu cukup dipahami setiap orang dari ke-10 tokoh persilatan itu. Oleh karena itu apabila berita belum matinya Tio Kim Chiok bocor dan diketawik umum, maka sudah dapat dipastikan bahwa sisa ke-10 tokoh persilatan beserta kawanan jago lainnya akan berdaya upaya membunuh Tio Lo Chiampual dan merampas rahasia peta tambang emas itu. Itulah sebabnya dalam keadaan terpaksa mau tak mau Hekmo Ong mengungkap padamu bahwa Tio Lo Chiampual sebenarnya belum mati, perkataan Taikun itu segera menggetarkan perasaan Tio Kim Chiok sendiri, dengan cepat dia bertanya, Nona Taikun, jadi menurut pendapatmu Hekmo Ong sudah lama mengetahui kalau aku belum mati benar, sahut Taikun sambil tersenyum. Sudah lama sekali Hekmo Ong tahu kau telah menyelundup ke dalam kuil Sam Ching Kuan di kota Lok Yang, dia uko siu mendengus dingin, katanya pula, kalau memang begitu, mengapa Hekmo Ong tidak secara langsung datang mencari Tio Kim Chiok Hektometer, pertanyaan yang sangat bagus. Memang, Hekmo Ong sudah lama mengetahui Tio Kim Chiok Lo Chiampual belum mati, namun apa sebabnya tak secara langsung datang mencari Tio Lo Chiampual? Menurut dugaanku, Hekmo Ong tak berani berbuat demikian lantaran dia takut dan juri terhadap kepandaian silat Tio Lo Chiampual, Hekmo Ong sadar dia tak mempunyai keyakinan untuk menang dan berhasil apabila dia menyerang Tio Lo Chiampual secara langsung. Karena itu dia ingin memanfaatkan kemampuan Nona Biau beserta sisa kekuatan 10 tokoh persilatan yang masih hidup untuk sekali lagi membasmi Tio Lo Chiampual dari muka bumi, dengan suara dingin Biau Kosyu berkata, Sam Ching Tojin dari Sam Ching Kuan adalah Tio Kim Chiok dan Tio Kim Chiok adalah Sam Ching To Tiang. Berita yang mengejutkan ini baru diketahui pada malam tadi. Betul, ketika aku selidiki tentang orang-orang yang mencurigakan sebagai Hekmo Ong sebenarnya tinggal satu orang yang terakhir, tetapi sekarang berubah menjadi dua orang. Akhirnya siapakah Hekmo Ong Jang sebenarnya, aku yakin dalam waktu singkat hal ini akan berhasilku selidiki dengan jelas, selesai berkata dia lantas berpaling ke belakang dan serunya lantang, Biau Han Tian, ayo kita pergi dengan cepat. Dia menggerakkan tubuh dan melejit pergi. Tiba-tiba terdengar Bung Tian Gak berseru, Nona Biau, mengapa tidak kau katakan nama orang terakhir yang dicurigai itu tanpa berpaling, sahut Biau Kosyu dengan suara dingin, si Tabib Sakti Gijian Chow telah membocorkan kabar tentang belum matinya Tio Kim Chiok kepada setiap orang. Mulai sekarang Tio Kim Chiok bakal diserang dan diketung oleh para jago persilatan, lebih baik kalian hadapi mereka secara hati-hati, Biau Kosyu dan Biau Han Tian suami istri bertiga sudah lenyap di balik kegelapan sana dengan cepat. Di atas atap rumah di seberang gardu sana masih berdiri dengan tenang Holan Hyang, Ji Kau Chu serta Sim Tiong Kiu bertiga. Mendadak Holan Hyang tertawa, lalu katanya, Tio Kim Chiok, mengapa kau tak berani mengaku sebagai Hekmo Ong? Tio Kim Chiok masih tetap berdiri dalam gardu batu itu dengan wajah dingin, kaku, tanpa emosi, mulut membungkam.